Pedang Pelangi Jelit 39 Ah ah ah, ah 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 Tiba-tiba nenek itu menjerit kaget dan berseru agak tergagap Kongcu maksudkan keempat mangkuk itu, tadi, sebelum kekoan berempat datang kemari Mendadak diawasinya keempat orang itu dengan ragu dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya Hayo cepat kau lanjutkan kata-kata itu desak Ciyok Syugau segera, dengan wajah serba salah nenek itu berkata Oh, orang itu memberi sekeping perak kepadaku dan melarang aku mengatakannya Ciyok Syugau segera mengambil sekeping perak dan diletakkan di atas meja sambil ujarnya Cepat katakan asal kau bersedia berbicara uang ini menjadi milikmu Sungguh seru nenek itu sambil memandang uang tersebut dengan pandangan rakus Baik akanku katakan apa yang sebenarnya terjadi Barusan ada seorang kekoan yang mengatakan bahwa sebentar lagi kekoan berempat akan tiba di sini Ia minta kepadaku si nenek untuk menggunakan keempat mangkuk tersebut untuk menuangkan air teh bagi kalian dan aku pun menuruti perkataannya Bagaimanakan tampang wajah orang itu tanya Seng Biantong kemudian Nenek itu berpikir sejenak kemudian baru berkata Kekoan itu berusia antara 40 tahunan Perawakan tubuhnya tidak terlalu tinggi dan memakai jubah panjang berwarna hijau Matanya buta satu Ah ah ah, benar dia punya dua gigi yang besar dan memelihara kumis model tikus Selain itu, jari tangan sebelah kanannya terdiri dari enam buah Tidak sampai perkataan tersebut selesai diutarakan Seng Biantong sudah membentak dengan suara dalam Kurang ajar, kau berani sekali bergara yang bukan-bukan di hadapanku Nenek itu segera menunjukkan giginya yang putih sambil tertawa cekikikan Besar amat emosi orang ini Kalau tadinya dia berbicara secara lambat-lambat dengan suara yang parah dan berat Maka ucapannya sekarang berubah jadi begitu mudah dan merdu sekali Malah sewaktu tertawa kelihatan barisan giginya yang putih bersih dan amat rapih Cio Lipsem segera membentak Siluman perempuan ternyata kau yang sedang bermain gila Telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan Pada saat yang bersamaan Seng Biantong melompat bangun juga dari tempat duduknya Nenek itu sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit malah ujarnya sambil tertawa cekikikan Cio Kloyacu lebih baik tak usah menghambur tenaga dengan percuma Cio Lipsem adalah ketua dari Henggibun tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna Namun anehnya di dalam melancarkan serangannya kali ini Tak setitik tenaga dalam pun yang dapat dipancarkan keluar Kenyataan ini sangat mengejutkan hatinya dengan mata melotot dia segera membentak kau Tong Bun Huan dan Cio Ksyu Gau segera menyadari keadaan yang tak beres Baru saja mereka bersiap-siap hendak meloloskan pedang masing-masing Mendadak nenek itu berpaling ke arah Tong Bun Huan dan berkata sambil tertawa merdu HMM, percuma kau menjadi sao cengcu dari keluarga Tong keluarga yang menyombongkan diri sebagai paling ahli dalam menggunakan racun nyatanya Kalian toh tidak tahu akan perbuatanku ini HMM bila aku sampai membiarkan kalian sadar akan keracunan percuma diriku terhitung satu di antara dua belas tusuk kondi emas dari locusan Menyusul perkataan itu dia segera melepaskan selembar topeng kulit manusia yang amat tipis dari atas wajahnya dan melepaskan rambut palsunya yang beruban itu Dalam waktu singkat di hadapan mereka berempat telah muncul seorang gadis muda berwajah cantik yang berambut panjang sebahu Cio Lip Sam Sengbian Tong Tong Bun Huan dan Cio Siogo berempat segera bangkit berdiri namun mereka tak mampu bergerak lebih jauh karena tubuhnya mendadak jadi kaku seperti patung Oh 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 Gadis muda itu segera berkata lagi sambil tersenyum manis Aku dapat perintah dari hujan untuk menyambut kedatangan kalian berempat Untung saja kalian berempat sudi memberi muka padaku untuk itu ku ucapkan banyak-banyak terima kasih Hampir pada saat yang bersamaan Hui San Tai Su dari Sio Lim Pai dan Giyok Cheng Chu dari Butong Pei yang berada di kaki Bukit Bingsan di sebelah barat Pegunungan Hang San telah mengalami pula suatu kejadian Dari arah timur membentang ke arah barat Bukit Bingsan terdapat sebuah jalan kecil yang berbatu Hui San Tai Su dari Sio Lim Pai dan Giyok Cheng Tot yang dari Butong Pei yang masing-masing diikuti anak muridnya sedang menempuh perjalanan Menembusi kaki Bukit Bingsan sebelah barat Di depan sana terbentang sebuah tanah berumput yang luas di sisi lapangan tampak dua buah kereta kencana yang berwarna hitam pekat dengan kain tirai berwarna putih Seorang wanita cantik berambut panjang bergaun kembang-kembang nampak berdiri di sisi jalanan agaknya dia sedang menantikan sesuatu di sana Siapakah yang sedang dinantikan oleh perempuan cantik ini? Tentu saja bukan para Hoesho atau kaum Tosu bukan? Tapi di saat Hui San Tai Su dan Giyok Cheng Tot yang hampir mendekati tanah lapang itu mendadak dengan wajah berseri dan senyum manis di kulum perempuan cantik itu segera maju menyongsong sambil tegurnya dengan girang A-A-A-Lotot yang dan Lo Suhu akhirnya tiba juga di sini sudah lama sekali Siya Oli menantikan kedatangan kalian di sini Ternyata orang yang sedang ditunggu-tunggu olehnya bukan seorang pemuda yang tampan melainkan Tosu Tua dan Huwesho Tua ini Hui San Tai Su segera menghentikan langkahnya kemudian menegur Ada urusan apakah Li Si Chu menantikan kedatangan Lolap dan Giyok Cheng Tot yang di tempat ini? Sekali lagi perempuan cantik bergaun kembang-kembang itu tertawa genit Aku mendapat perintah dari Suhu untuk menantikan kedatangan Loloh Suhu dan Lototi yang di tempat ini Kemudian dia membalikan badannya serta menunjuk ke arah dua buah kereta kencana yang diparkir di belakangnya itu sambil berkata lagi Apakah kalian sudah melihat kedua buah kereta kencana itu? Suhu berpesan agar mengundang Loloh Suhu dan Lototi yang sekalian naik ke atas kereta Siapakah Suhu dari Li Si Chu Hui San Tai Su segera bertanya Gadis cantik bergaun kembang-kembang itu memutar sepasang biji matanya yang bening Kemudian menjawab Siapakah Suhu ku? Lo Suhu tentu akan mengetahui dengan sendiri bilakah sudah naik ke dalam kereta serta tiba di tempat tujuan Kalau sekarang mah aku tak berani banyak terbicara Sampai di sini, dia segera meleletkan lidahnya Lidah yang merah lunak dan lembut itu mendatangkan rangsangan yang menggeirahkan bagi siapapin yang melihatnya Hui San Tai Su segera berkerut kening lalu katanya Li Si Chu pandai amat bergurau Padahal Lolop serta Giyok Cengtoti yang sama sekali tidak kenal dengan gurumu Kami tak berani mengganggu ketenangan kalian Harap Li Si Chu segera memberi jalan Kau mengatakan tidak kenal dengan guruku? Gadis bergaun kembang-kembang itu segera tertawa cekikikan katanya lebih jauh Siapa sih yang sejak dilahirkan sudah punya teman banyak? Guruku sudah menunggu lama sekali Harap Lol Suhu dan Lolototi yang segera naik ke dalam kereta Agaknya Giyok Cengtoti yang sudah mengetahui kalau gadis tersebut sengaja hendak mencari gara-gara Maka dengan suara dalam ia segera menegur Li Si Chu tak usah banyak berbicara lagi Hayo cepat menyingkir dari situ Oh oh, galak benar Lolototi yang ini Siyao Tid cuma melaksanakan tugas atas perintah guruku Mengapa kau malah membentak-bentak diriku? Lo Suhu, lo Toti yang bila kalian enggan memberi muka bagaimana caraku untuk memberi laporan kepada guruku nanti? Sambil tertawa nyaring Giyok Cengtoti yang segera menukas Nona tidak usah berlagak pilon lagi Bila kau mempunyai sesuatu maksud tujuan lebih baik utarakan saja secara terus terang Dengan wajah bersungguh-sungguh Nona cantik itu berkata Aku berbicara dengan sungguh hati guruku memang benar-benar bermaksud mengundang kalian berdua Hui Santai Sumaju selangkah ke depan kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada ia berkata Seandainya Lolap dan Giyok Cengtoheng menolak untuk memenuhi undangan tersebut Oh, hal ini mana boleh jadi? Tapi setelah mengerdipkan sepasang matanya yang bulat besar dan bening itu dan berpikir sejenak ia berkata lebih jauh Suhuku telah berpesan andai kata Lo Suhu dan Lo Toti yang menolak untuk memenuhi undangan tersebut Maka si Yauli diperintahkan untuk Untuk mendadak ia menghentikan kata-katanya diiringi senyuman yang ramah dan manis Giyok Cengtoti yang segera tersenyum Jadi Nona ingin berkelahi melawan Hui Santai Susu serta Pentro Benar Setelah mengucapkan jawaban tersebut tiba-tiba si Nona bergaun kembang-kembang itu mengerling sekejap ke arah Giyok Cengtoti yang kemudian serunya lagi dengan manis Lo Toti yang kau telah berpikir sampai di mana? Kalian yang satu adalah pendeta agung dari Si Yauli Msi sedangkan yang lain adalah jago kenamaan dari Butong Pei ilmu silatnya tentu amat hebat Bagaimana mungkin Si Yauli mampu berkelahi melawan kalian berdua? Maksud guruku Sambil tertawa kembali ia berhenti berbicara dan tidak melanjutkan kata-katanya itu Apa yang dikatakan gurumu Giyok Cengtoti yang segera bertanya? Nona bergaun kembang-kembang itu tertawa cekikikan Suhu berpesan apabila Lo Suhu dan Lo Toti yang enggan ikut pergi maka kami dilarang untuk berkelahi dengan kalian dengan kepandayan kami yang begitu minim bagaimana mungkin dapat menandingin Lo Suhu serta Lo Toti yang Tapi kami toh bisa menyeret kalian pergi Menyeret kami kembali Giyok Cengtoti yang tersenyum bagaimana cara menyeretnya Suhu bilang Dan terpaksa kami pun akan menyeret kalian berdua O Min Tohu Thui Santai Su dari Si Yaulim Si segera merangkap tangannya di muka dada sambil berseru memuji keagungan Seng Buddha Apabila Li Si Chu tidak menyingkir lagi dari situ, terpaksa lolap tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi Nona bergaun kembang-kembang itu segera mencibirkan bibirnya dan berseru dengan suara mengembik Dengan susah payah aku menempuh perjalanan jauh untuk menyambut kedatangan kalian di sini Masa kalian tak mau mengikuti diriku? Li Si Chu, hayo cepat menyingkir dari situ bentak Hui Santai Su dengan suara dalam Ujung baju kirinya tiba-tiba dikebaskan ke depan dengan kecepatan luar biasa Kepandayan yang dipergunakan untuk melancarkan serangan tersebut tak lain adalah ilmu Siu Li Kau Kun yang merupakan salah satu ilmu sakti dari Siu Lim Pai Begitu ujung baju tersebut dikebaskan ke depan, terasalah segulung tenaga pukulan yang amat lembut dan halus menyambar ketubuh Siu Nona bergaun kembang-kembang itu Sesungguhnya Siu Siu Tua itu memang tak berferniat melukai lawannya Ia tak lebih hanya bermaksud mendesak Nona bergaun kembang-kembang itu agar mundur beberapa langkah dari tanah berumput itu sehingga jalan perginya tidak terhadang lagi Berbicara dari daya kemampuan yang dimilikinya untuk memindahkan Siu Nona bergaun kembang-kembang sejauh beberapa langkah dari posisinya semula dengan tenaga dalam Sebetulnya bukan termasuk kejadian yang luar biasa Siapa tahu baru saja Hoa Siu Tua ini mengebaskan ujung bajunya Tiba-tiba Nona bergaun kembang itu miringkan tubuhnya dengan lincah seperti pohon yang liut terhembus angin dengan sebat sekali ia berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut Mendadak teriaknya keras-keras Hei, kalian cepat keluar mari kita turun tangan bersama untuk menyeret lo suhu dan lo tot yang itu naik ke atas kereta Begitu dia berteriak mendadak kain tirai yang berada di muka pintu ruang kereta kencana tersebut disingkap orang Lalu bagaikan hembusan angin puyuh bermunculan tujuh orang gadis bergaun kembang-kembang semua Di tengah suara cekik ikan yang ramai dan merdu bagaikan segerombolan kupu-kupu yang beterbangan di atas bunga Mereka menyerobot ke arah Hui Santai Su serta Giyok Ching Totiang Serentak dua orang anggota Lohantong dari Siow Lim Si serta dua orang murid Butong Pei yang berdiri di samping Bertindak maju ke muka sambil membentak Hei, apa yang hendak kalian lakukan? Kawanan gadis itu hampir semuanya memakai gaun kembang dan berusia di antara tujuh-delapan belas tahunan Hal ini membuatka sukar untuk membedakan lagi manakah pemimpin yang barusan telah berbicara dengan Hui Santai Su serta Giyok Ching Totiang Tadi pada saat itulah terdengar seseorang berseru dengan suara yang amat merdu Lebih baik seret dulu keempat Hoshu Cilik dan Tosu Cilik itu naik ke atas kereta Benar sambung yang lain dengan cepat, mari kita seret mereka naik ke atas kereta Maka ketujuh depalan orang Nona itu pun maju bersama-sama menerjang ke arah dua orang Hoshu dan dua orang Tosu itu sambil berseru dengan suara merdu Suhu silahkan naik ke atas kereta Totiang mari kita berangkat Dengan delapan orang Nona harus menghadapi empat orang Hoshu dan Totiang berarti seorang harus berhadapan dengan dua orang lawan Kedua orang Nona yang cantik dan manja itu, seorang dari kiri yang lain dari kanan segera menarik tangan para Hoshu dan Tosu itu sambil menyeret mereka menuju ke arah kereta kuda Kedua orang murid Lohontong dari Siaulim Si serta dua orang anggota Butong P itu rata-rata sudah berusia empat puluh tahunan Ilmu silat mereka sangat hebat dan berpengalaman sangat luas Tapi kali ini, entah apa sebabnya ternyata tak mampu berkutik atau memberi perlawanan barang sedikit pun setelah menghadapi kawanan Nona-Nona cantik ini Ketika mereka diseret dan didorong oleh kawanan gadis itu menuju ke arah kereta bagaikan orang yang terkena sihir saja Ternyata mereka tidak merontak atau melawan sebaliknya membiarkan diri mereka diseret dan didorong menuju ke arah kereta dengan langkah sempoyongan Suara tertawa cekikikan yang merdu dan ramai segera mengiringi keberangkatan mereka menuju ke arah kereta Dengan cepat huisan Taisho telah melihat bahwa keadaan tak beres, buru-buru dia berseru dengan suara rendah Toheng, tampaknya kawanan gadis ini sedikit agak aneh Coba kau lihat, mereka telah turun tangan terlebih dulu terhadap mereka, maksudnya keempat orang pengikut mereka Berbicara sampai di sini, ia segera menjejakan sepasang kakinya ke atas tanah, lalu bagaikan seekor bangawabu-abu dia menerjang ke hadapan kereta kuda itu sambil bentaknya keras-keras Lepaskan mereka Kedua buah kereta kuda itu diparkir di tanah berumput, sedangkan tanah berumput itu berada di tepi jalan setapak yang jaraknya satu dua kaki saja Pada waktu itu, kedelapan orang nona bergaun kembang-kembang itu sudah menyeret ke empat orang huasyo dan tosu itu hingga tiba di muka kereta Betapa terkejutnya mereka setelah melihat datangnya terjangan dari si huasyo tua dari tengah udara, jeritan kaget segera bergema memecah keheningan Jeritan tajam menandakan kalau mereka terkejut, namun hal ini bukan berarti mengalahkan langkah mereka, sebab orang-orang itu tetap melanjutkan perjalanannya dengan menyeret ke empat orang korbannya naik ke atas kereta Mendadak dari balik kereta muncul sebuah tangan yang kurus kering mencengkeram korban-korban tersebut satu per satu dalam waktu singkat seorang huasyo telah diseret masuk ke dalam kereta Menyusul kemudian cakar maut itu muncul kembali dan seorang huasyo lagi-lagi terseret masuk Di sana huisan ta isu telah menerjang tiba, kedelapan orang gadis bergaun kembang-kembang itu telah menyebarkan diri Empat orang di antaranya segera menyongsong kedatangannya sambil berseru dengan gembira Suhu tua, kau pun telah datang Serentak mereka bergerak maju ke muka dan mengelilingi huisan ta isu rapat-rapat Terdengar seorang di antara gadis-gadis tersebut berteriak lagi Suhu tua, kau pun kemarilah Suhu tua diiringi seruan-seruan yang merdu ada 3-4 orang di antaranya yang segera menggerakkan jari-jari tangan mereka yang lemtik untuk menarik ujung baju huasyo tua itu Bahkan ada pula yang menyelingap ke belakang tubuhnya serta mendorong-dorong tubuhnya Mereka semua seakan-akan tidak tahu kalau huasyo tua ini adalah ketua lohontong dari siau limsi yang memiliki ilmu silat sangat hebat Mereka pun seakan-akan tak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan si huasyo tua itu dengan kekerasan Sementara keempat orang itu mengerubuti huisan ta isu maka keempat orang gadis lainnya segera berlarian pula mengerubuti giyok ceng toti yang toti yang tua Marilah ikut kami Toti yang tua, silahkan naik ke atas kereta Seperti juga rekan-rekan lainnya, dengan cepat mereka menarik dan mendorong tubuh giyok ceng totian menuju ke arah kereta Berada dalam keadaan begini, tentu saja huisan ta isu tak akan membiarkan lawannya mendekati dirinya Dengan suara menggeledek dia segera membentak Jangan salahkan kalau pin ceng akan turun tangan tanpa sungkan-sungkan lagi Di tengah bentakan keras mendadak kedua ujung bajunya dikebaskan keluar dengan yang telah digunakan untuk mengebut ke arah si nona bergaun kembang-kembang itu Kalau tadi dia hanya bermaksud untuk menggesarkan tubuh si nona bergaun kembang-kembang itu dari posisinya semula Sehingga gerakannya dilakukan amat pelan dan kekuatan yang dipakai pun lembut dan halus tanpa wujud apapun Berbeda sekali dengan tindakan yang dilakukan olehnya saat ini Setelah menyaksikan anak murid Sio Lim Si dan Bu Tong Pei yang mereka bawa diseret ke dalam kereta Ia sadar bahwa kawanan siluman perempuan itu tidak mudah untuk dihadapi Sekali lagi sepasang ujung bajunya digetarkan keras-keras Dua gulung tenaga serangan yang amat kuat Seperti gulungan ombak di tengah samudera langsung menerjang keempat penjuru dengan kekuatan yang maha dasyat Jangan lagi tenaga manusia dinding pekarangan atau batu pun pasti akan roboh dan hancur berantakan bila terlanggar tenaga serangannya itu Jeritan kaget segera bergema memecahkan keheningan Keempat orang gadis bergaun kembang-kembang itu bagaikan kupu-kupu yang terhembus angin puyuh serentak terbang memisahkan diri keempat penjuru Begitu dasyatnya ancaman ini hingga ujung baju yang mereka kenakan berkibar kencang Mereka semua dengan gerakan tubuh yang begitu ringan seperti kupu-kupu saja semuanya berhasil meloloskan diri dengan selamat Sekalipun angin serangan yang dilancarkan Hwasyo Tua Maha Dasyat bagaikan amukan angin topan Nyatanya gadis-gadis tersebut seperti tahu bagaimana caranya untuk menghindarkan diri Dengan menggerakkan tubuh mereka ke kiri dan kanan entah bagaimana caranya Yang jelas kawanan gadis itu berhasil meloloskan diri dari daya tekanan yang maha dasyat itu Malahan mereka dapat menyerobot maju lagi sambil meneruskan gerakan menarik dan mendorong tubuh si Hwasyo Tua itu Tak terlukiskan rasa terkejut Hwasyo Tua Maha Dasyat menghadapi kejadian ini Dengan seksama diawasinya gerakan tubuh mereka sewaktu meloloskan diri dari ancaman serangannya Di mana ia memperhatikan segera tampaknya bahwa keempat gadis itu telah menyentilkan ke sepuluh jari tangannya secara bersama-sama Di saat mereka sedang melejit untuk menyebarkan diri tadi Dari balik selah-selah jari tangan mereka yang lentik dan indah Segera berhamburan sepuluh gulung asap tipis berwarna merah yang padahal kekatnya sulit untuk diperhatikan dengan metu Telanjang begitu menyebar ke udara Asap tadi segera lenyap dan titka berwujud lagi Satu ingatan segera melintas dalam benak Hwasyo Tua itu Cepat-cepat ia menutup semua pernapasannya Lalu setasang telapak tangannya diayunkan berulang kali melancarkan serangkaian serangan dasyat Gerakan tubuh dari keempat orang gadis bergaun kembang-kembang itu memang indah dan luar biasa Apabila angin serangannya menyerang ke sebelah timur Maka mereka yang berada di posisi timur segera bergerak mundur ke belakang bagaikan sedang menari saja Tapi di balik tarian yang indah menawan itu justru terkandung gerakan tubuh yang paling hebat dan tepat untuk melepaskan diri dari ancaman angin pukulan Di saat mereka yang berada di timur bergerak mundur Maka mereka yang berada di sebelah barat akan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk ke dalam dan menarik-narik kembali ujung bajumu Begitu angin pukulanmu ditujukan ke sebelah barat Maka mereka yang berada di posisi barat segera bergerak mundur ke belakang Sementara mereka yang berada di sebelah timur kembali menarik-narik tanganmu Begitulah keadaan selanjutnya Hal ini membuat kau akan menjadi pusing dan panik sendiri Suhu tua, kau jangan-jangan galak Kenapa sih mesti membacok tubuh kami terdengar seorang di antara gadis-gadis bergaun kembang-kembang itu Begitu seorang bersuara, yang lain pun segera ikut-ikutan Ya betul, suhu tua, kau toh tak pantas memukul orang yang berbaik hati kepadamu Apalagi kau tak pernah berbuat salah kepadamu Kenapa kau mesti bersikap galak? Tentu saja pernapasan seseorang tak mungkin bisa dihentikan untuk jangka waktu yang panjang Setelah berulang kali melepaskan serangannya mau tak mau Hui Santai Su harus berganti udara Padahal bubuk merah yang disebarkan lawan tak berbau dan tak berwarna lama Kelamaan orang pasti tak akan memperhatikan ancaman darinya lagi Ah ah ah, toh su tua mau membunuh orang tiba-tiba dari pihak lain Kedengaran seseorang berteriak keras Setelah melepaskan beberapa buah serangan Keadaan Hui Santai Su di pihak lain Walaupun ilmu pukulan Tek Kok Chiang dari Butong Pi adalah semacam ilmu pukulan yang khusus menahan Kekerasan dengan kelembutan dan barang siapa terkena angin serangan tersebut tubuhnya akan mencelat jauh ke depan sana Tapi nyatanya kepandayan tersebut tak bermanfaat apa-apa dalam menghadapi keempat gadis bergaun kembang-kembang itu Dalam keadaan begini, dengan kening berkerut Ceng Imtoti yang segera meloloskan pedangnya sambil membentak Maaf, apabila kalian ribut terus tak mau mundur dari situ Jangan salahkan apabila Pinto akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran Pedangnya segera diayunkan ke muka Serem tetan cahaya pedang berwarna hijau segera menyapu ke depan bagaikan serentetan yang lala panjang Serangan itu tertuju ke arah kuda yang berada di sebelah kiri Kereta kuda yang berada di sebelah kiri itu tak lain adalah kereta di mana keempat anggota Sio Lim Pai dan Butong Pai tersekap tadi Tujuan dari serangannya itu tentu saja berusaha untuk meloloskan dari keempat orang nona itu dan berusaha menolong keempat orang muridnya Tapi di saat serangannya hampir mencapai tirai kereta itulah, tiba-tiba dari balik kain tirai kereta muncul sebuah cakar tangan yang kurus kering Di mana kelima jari tangannya itu menyambar, ternyata ujung pedang tersebut berhasil dicengkeramnya rat-rat bahkan ditarik masuk ke dalam Tindakan tersebut sama sekali di luar dugaan Giyok Ching Totiang Padahal serangan pedangnya itu memang tertuju ke arah kereta tersebut Tapi pihak lawan bukan saja tak takut dengan ketajaman pedangnya Malah sambil menggenggam menariknya ke belakang Bukankah hal ini sama artinya dengan melipat gandakan kekuatan serangannya Dalam terkejutnya cepat-cepat Giyok Ching Totiang menghentikan gerakan tubuhnya lalu dengan sekuat tenaga pergelangan tangan kanannya merontak ke belakang Tapi saat itulah orang yang berada di dalam kereta itu telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membetot ke dalam Sedangkan Giyok Ching Totiang juga mengerahkan tenaga keluar Akibatnya kedua belah pihak sama-sama saling membetot satu dengan lainnya Seandainya kejadian ini berlangsung pada situasi dan kondisi yang berbeda Maka kekuatan kedua belah pihak adalah seimbang dan siapapun tidak menderita kerugian apa-apa Tapi berbeda sekali dengan keadaan pada waktu itu Keempat orang nona bergaun kembang-kembang yang tadinya berhasil didesak mundur sejauh dua langkah oleh serangan pedang dari Giyok Ching Totiang Kini berbalik menerjang kembali ke depan bagaikan kupu-kupu yang terbang di angkasa Mendadak terdengar seorang di antaranya berseru keras Sambil berseru ada empat buah telapak tangan yang lembut mendorong punggung Giyok Ching Totiang Berada dalam keadaan begini, Tosu dari Butong Pei ini terpaksa harus mengendorkan tangan kanannya sambil melepaskan pedangnya Kemudian sambil membentak keras dan membalikan badan sambil melancarkan serangan dengan kedua belah tangannya Dengan cepat kedua orang gadis bergaun kembang-kembang yang mendorong tubuh Tosu itu menyelingap ke samping dan menghindarkan diri Saat itulah dua orang gadis bergaun kembang-kembang lainnya bertindak cepat Mereka mengayunkan tangannya ke muka, dua buah sapu tangan kecil yang diayunkan segera menyiarkan bau harum yang semerbak Giyok Ching Totiang amat terperanjat cepat-cepat ia menutup pernafasan sendiri Akan tetapi di saat Giyok Ching Totiang melepaskan pedangnya sambil membalikan badan tadi Orang yang berada dalam kereta itu telah merebut pedangnya dan dengan menggunakan gagang pedang ia totop jalan darah Giyok Heng Hiat di belakang kepala Giyok Ching Totiang dengan jurus Tai Hei jatuh terjungkir Giyok Ching Totiang segera merasakan pandangan matanya jadi gelap sedangkan keempat nona bergaun kembang-kembang itu bersorak-sorai dengan gembiranya Totiang tua sudah naik Keempat orang itu segera bekerja cepat dengan mendorong tubuh Giyok Ching Totiang naik ke atas kereta Dengan begitu, kini tinggal Hui Santai Su seorang Setelah menaikan tubuh Giyok Ching Totiang ke dalam kereta Keempat orang nona bergaun kembang-kembang itu kembali mengerubuti Hui Santai Su secara ketat Suhu tua, kini Totiang tua sudah naik ke dalam kereta Silahkan kau pun naik ke atas kereta Sekarang Hui Santai Su sudah tahu bahwa kawanan gadis bergaun kembang-kembang itu bukan manusia sembarangan Dia pun tak dapat merabah identitas serta asal-usulnya Dalam kaget dan marahnya ia segera mengeluarkan ilmu pukulan penakluk naga dan harimau Suatu pukulan dari Siolimpai yang mahadasyat dan di hari-hari biasa jarang digunakan Dalam waktu singkat pakaian yang dikenakan pendek tatua itu telah menggelembung besar seperti sebuah lampu lentera Di balik talembung itu penuh berisikan hawa murni yang luar biasa Sembari mengekpal sepasang tinjunya kencang-kencang Dia membenta dengan mata melotot amat besar Siapakah di antara kalian yang berani maju? Dengan cepat dua buah pukulan yang dasyat segera dilontarkan ke depan Ilmu Chiang Hang Bu Hoa Kun dari Siolimpai adalah sejenis ilmu pukulan yang mengandalkan tenaga keng Begitu serangan dilancarkan daya kemampuannya sanggup menghancurkan batuan cadas dan merobohkan kayu besar Kehebatannya sungguh luar biasa dan sangat mengerikan hati Keempat orang cina bergaun kembang-kembang yang termakan oleh tenaga serangan tersebut Serem tak membubarkan diri keempat penjuru bagaikan kupu-kupu yang terhembus angin kencang Tentu saja mereka bukan terlempar tenaga serangan pendepta tua itu Melainkan menghindarkan diri secara lincah Kebetulan sekali dua orang gadis lain yang sedang memburu ke hadapan Hoesyo itu Tiba-tiba saja mereka menjerit kaget seperti dua orang-orangan yang terbuat dari rumput kering Saja mereka menarik dan terlempar sejauh satu dua kaki lebih dari tempat semula Dua orang rekan lainnya segera menyadari akan datangnya ancaman bahaya Cepat-cepat mereka miringkan badannya dan menghindarkan diri ke samping Hui San Tai Su sebagai ketua Lohontong dari Kuil Xiao Lim Si sesungguhnya memiliki kepandaian silat yang mahadasyat Tapi setelah melancarkan serangan dengan ilmu Klong Leong Ho Ha O Bun Tadi, ia segera merasakan ada sesuatu yang tak beres Berbicara dari tenaga dalam yang dimilikinya Biarpun dia harus melancarkan 5-600 buah pukulan dengan sepenuh tenaga pun Hal ini bukan suatu kesulitan baginya Ia pun tak bakal merasakan tenaganya tersendat-sendat Tapi sekarang, baru dua serangan yang dilancarkan Ia sudah merasakan kekuatannya tersendat-sendat dan tenaganya tak sesuai dengan keinginan di dalam hati Tak terlukiskan rasa kaget pendekta tua itu Ia sadar hal ini pastilah disebabkan bubuk merah yang disentilkan dari ujung kuku jari keempat orang siluman perempuan tadi Jangan-jangan bubuk tersebut adalah sebangsa bubuk pembuyar tenaga Yang membuatnya lebih terperanjat bercampur keheranan adalah hilangnya daya kemampuan dari ilmu pukulan Chiang Leong Ho Ha O Bun tersebut Di antara 72 macam ilmu silat aliran Xiao Lim Pai Ilmu pukulan Chiang Leong Ho Ha O Bun menempati ururan ke-9 Di mana angin serangan tersebut dilancarkan Kekuatannya luar biasa sekali Apalagi bila terkena di tubuh Andai kata tidak mati pun korbannya pasti akan terluka parah Justru karena hebatnya Maka selama ini berlaku larangan kepada murid Xiao Lim Pai pada umumnya untuk berlatih kepandayan tersebut Hanya parati yang loo atau anggota pelindung hukum dari ruang loteng yang diizinkan melatih ilmu tersebut Itu pun disertai dengan beembel larangan untuk dipakai secara sembarangan Tapi dengan amat jelas yang menyaksikan ada dua orang gadis bergaun kembang-kembang yang terkena pukulannya sehingga mencelat ke belakang Siapa tahu kedua orang gadis yang sedang meronta-ronta waktu mencelat tadi Begitu mencapai atas tanah ternyata dapat berdiri dengan santai di sedikit pun tidak menunjukkan gejala terluka Bukan saja sama sekali tidak terluka oleh serangan tersebut malahan begitu mencapai tanah Sepasang kakinya segera menjejak ke atas lalu seperti dua gulung cahaya pelangi meluncur kembali dengan kecepatan luar biasa Padahal selama ini belum pernah ada seorang manusia pun yang dapat meloloskan diri dari serana penci yang liong huhao ukun tersebut dalam keadaan selamat Sudah hampir 20 tahun lamanya Hui San Tai Su memangku jabatan sebagai ketua Lohontong dari Siow Lim Si Sedang tugas dari ruang Lohontong adalah mengadakan hubungan kontak dengan pelbagai perguruan di dunia persilatan Dengan sendirinya pengalaman serta pengetahuannya amat luas Tatkala ia saksikan kedua orang gadis bergaun kembang-kembang itu sama sekali tidak terluka oleh serangan Chi Yang Liong Huhao U Chiang Semua hatinya agak terkejut, kemudian seperti memahami akan sesuatu segera pikirnya dengan perasaan terkesiap Jangan-jangan yang mereka pergunakan adalah tarian iblis langit Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata Secara beruntun si pendekta tua itu sudah melancarkan dua buah pukulan Ia merasa kekuatannya tersendat-sendat Namun dalam situasi yang begitu kritis dan berbahaya ini Apabila ia tidak melancarkan serangan lagi Itu berarti dirinya akan tertangkap lawan Sekali lagi ia membentak keras Ditariknya nafas dalam-dalam lalu segenap kekuatan yang dimilik ia dihimpun menjadi satu Kepalan kanannya melakukan sapuan ke kiri untuk mendesak mundur Ketiga orang nona bergaun kembang-kembang yang bertugas memanfaatkan kesempatan untuk mendekatinya Menyusul kemudian tubuhnya berjongkok dan kaki kanannya melancarkan sebuah sapuan Sautong Tui untuk menyambar ketiga orang yang berada di sebelah kiri Dalam perhitungannya cukup negan kedua buah serangan tersebut Ia sudah berhasil mendesak ke enam orang itu ke samping Lalu sambil melontarkan sepasang kepalanya Ia bisa mendesak mundur dua orang yang mendesak ke arahnya Dengan begitu secara otomatis dia pun bisa meloloskan diri dari ancaman mereka Betul hawa murninya tersendat-sendat seperti tak lancar Tapi ia masih mampu untuk menahan diri serta melepaskan diri dari musibah tersebut Ia yakin musuh-musuhnya belum tentu dapat mengejarnya Tentu saja jalan pemikiran ini memang tepat dan bagus Karenanya tanpa pedulikan kedudukannya sebagai ketua ruang lohantong dari kuil siau limsi lagi Dia segera mengambil keputusan untuk angkat kaki dari sana Sayang sekali dia sudah salah perhitungan Ketika kepalan kanannya diayunkan ke depan Daya kekuatannya sudah jauh lemah Menanti kaki kanannya melancarkan sapuan Tubuh yang sebenarnya melejit ke udara itu mendadak kehilangan tenaga sama sekali Bukan saja dia gagal untuk melompat pergi dari sana Malahan sebaliknya ia jatuh terjebak ke atas tanah Kedelapan orang gadis bergaun kembang-kembang itu segera melompat maju ke depan Yang menggotong badan-menggotong badan Yang mengangkat kaki pun mengangkat kaki Diiringi suara tertawa cekik ikan yang ramai Mereka menaikkan tubuh pendek tatua ke atas kereta Hui Santai Su dapat mengikuti semua kejadian itu dengan jelas Sayang ia tak berdaya untuk melawan Karena sama sekali tak berkekuatan lagi Dalam keadaan demikian terpaksa ia pejamkan matanya rapat-rapat sambil berbisik dalam hati Omin Tohut! Omin Tohut! O-o-o-o-o-o-o-o-o Xia Ancu adalah suatu tempat yang terletak antara perbukitan Anhui dengan Kengsei Bila berjalan menuju ke arah selatan Tempat itu adalah Kuil Tio Ong Bio yang sudah termasuk ke dalam wilayah Kengsan Walaupun tempat itu sudah jauh meninggalkan daerah pegunungan Hang San, namun jarang sekali orang berlalu lalang di sana, dilihat dari tanah perbukitan yang tinggi rendah tidak mereka, seakan-akan tempat itu masih termasuk kaki bukit Hang San Antara Sin Unciu dengan Kuil Tio Ong Dio terdapat sebuah bukit kecil, letaknya persis pada lintas antara Anhui dengan Kesei, letaknya begitu tapi setiap orang yang melalui tempat tersebut harus melalui bukit tersebut Saat itu waktu menunjukkan tengah hari matahari di bulan 5 terasa panas sekali bagaikan sangat api ditambah pula saat itu merupakan saat yang terpanas Sebagian besar orang yang melalui jalan bukit itu rata-rata bermandikan keringat, melepaskan pakaian di bagian dadanya dan merasa sangat dahaga Saat itulah, tanpa ada empat bayangan manusia berjalan menuruni bukit itu Keempat orang ini bukan saja tidak mandi keringat pun tidak membukakan cing baju bagian dadanya bahkan gerak-gerik mereka kelihatan amat lembut dan gagah Mereka tak lain adalah ketua Hengsan Peliok Tionggoan yang baru turun dari perkampungan Kui Im San Ceng di Bukit Hangsan Bersama ketua Lek Habun Kicuho, ketua Tiam Chong Petsia Yujin dan adik dari Kicuho yaitu Kicu Yeu Dari keempat orang tersebut, tiga di antaranya adalah ketua suatu perguruan besar, sedang yang lain adalah pemilik perkampungan keluarga Ki Tentu saja sikap mereka jauh berbeda dengan orang biasa Di bawah tebing Sioninia terbentak sungai dengan air yang jernih serta sebuah hutan pohon syong Di sisi hutan terdapat beberapa buah batu cadas yang khusus disediakan bagi orang untuk melepaskan lelah Sambil menghentikan langkahnya Kicuho segera berpaling dan katanya sambil tertawa Saudara Liok Saudara Chia bagaimana kalau kita beristirahat sejenak di sini sebelum melanjutkan perjalanan kembali Liok Tiong Goan tertawa terbahak-bahak Haah, 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 nampaknya Saudara Ki sudah ketagihan merokok, kau ingin duduk sebentar untuk merokok bukan? Tempat ini memang sangat indah dan lagi rindang ujar Chia Yujin pula Tak ada salahnya kalau kita beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Mereka pun mencari tempat duduk masing-masing di seputar tempat yang rindang itu Baru saja Kicuho mengisi huncuenya dengan tembakau dan belum sempat disulut api Tiba-tiba, suara tertawa merdu bergema dari balik hutan Lalu kedengaran seseorang menegur apakah kalian berempat baru tiba sekarang? Menyusul perkataan itu, dari balik hutan muncul seorang perempuan cantik berambut perak dan berwajah seperti bunga to Dia bukan lain alah ketua Sau Hoa Bun Hoa Siang Siang yang pernah ditemui di pertemuan puncak bukit Hang San Di belakangnya mengikuti pula empat orang dayang berbaju hijau Semuanya berwajah kaku dan dingin mendatangkan kesan menyeramkan bagi siapapun yang memandangnya Melihat kemunculan Hoa Siang Siang yang sangat mendadak itu, keempat orang itu sering tak meningkatkan kewaspadaan masing-masing Apalagi Sau Hoa Bun ini diingat dari rambutnya yang beruban seharusnya sudah berusia 7-80 tahun Tapi berbicara dari wajahnya yang segar seperti baru berusia 7-18 tahunan Hal ini sudah menimbulkan kecurigaan yang besar bagi mereka Dengan pandangan tajam Liok Tiong Goan memperhatikan sekejap wajah Hoa Siang Siang lalu sambil menjura ia berkata nyonya Kita seperti telah bersuah di bukit Hang San Aku bukan nyonya, aku adalah Sau Hoa Bun Cu ucap Hoa Siang Siang sambil tersenyum Oh 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 Liok Tiong Goan menjura sambil katanya lagi Rupanya kau adalah Hoa Bun Cu, maaf, maaf Ki Chu Hao menyulut Hun Cu Ae-nya dengan api kemudian mengisapnya beberapa kali setelah itu dia bertanya Apakah Hoa Bun Cu pun kebetulan lewat di sini? Tiba-tiba Hoa Siang Siang tertawa cekikikan Setelah mengerling sekejap dengan genit, ia berkata sambil tertawa merdu, aku toh sedang menunggu kalian Walaupun ucapan tersebut mirip kata permainan, tapi sudah jelas dibalik perkataan itu masih terdapat sesuatu yang tak beres Apa maksud dari perkataan Hoa Bun Cu itu Chia Yu Jin segera bertanya Sebagai seorang ketua perguruan, di hari-hari biasa dia jarang sekali bergurau Karenanya sikap Hoa Siang Siang yang genit dan jalang itu segera menimbulkan perasaan muak di dalam hatinya Sekali lagi Hoa Siang Siang tertawa merdu Masa kau masih belum paham? Aku mendapat perintah untuk menunggu kalian di sini Chia Yu Jin segera menarik mukanya, kemudian menegur, aku paling tidak senang bergurau dengan orang lain, lebih Baik Hoa Bun Cu jangan bergurau Melihat sikap keras lawan bicaranya, dengan cepat Hoa Siang Siang menarik wajahnya pula setelah mendengu serunya Kau anggap aku sedang bergurau denganmu HMM manusia si Chia macam dirimu itu tak pantas Tanda petik Hoa Bun Cu, harap kau jangan salah paham, cepat-cepat kicu Yeu menengahi Salah paham? Hoa Siang Siang segera tertawa dingin Chia Yu Jin, tak ada salahnya ku beritahukan kepadamu Sudah cukup lama aku menantikan kedatanganmu di sini Yang ku tunggu tak lain adalah kau manusia si Chia Nah manusia si Chia kau tak usah kembali ke bukit Tiam Cong lagi HMM, dengan kemampuan Hoa Bun Cu apakah kau bisa menghalangi niatku Jengek Chia Yu Jin sambil tertawa dingin Ketika Kicu Ho melihat kedua belah pihak makin berbicara makin kaku Cepat-cepat ia bangkit berdiri dan mendekati kedua orang tersebut sambil katanya Kalian berdua sama-sama sebagai ketua suatu perguruan besar Kenapa sih hanya disebabkan sepatah dua patah kata yang tak berarti sudah saling gontok-gontokkan sendiri Dengan sinar mati yang tajam, Hoa Siang Siang mendengus dingin Hei orang si Chia, di hapanku lebih baik kau menyerahkan diri saja daripada melawan Chia Yu Jin amat gelusar sekali, tiba-tiba ia membentak nyaring Perempuan siluman, besar nian bacot anjingmu itu HMM, apakah bacotku besar atau tidak sebentar kau toh akan mengetahui dengan sendirinya Menyusul perkataan itu Hoa Siang Siang segera berpaling ujarnya kepada keempat orang dayang berbaju hijau itu Siapa di antara kalian yang hendak mewakili aku untuk membekuk Chia Yu Jin? Dari keempat orang dayang tersebut, Sau Hoa segera menampilkan dirinya Setelah memberi hormat kepada Hoa Siang Siang, dia maju ke tengah arena Sebagaimana telah diketahui, lidahnya telah dipotong sehingga tak mampu berbicara lagi Oleh sebab itu dia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa Sambil mengulapkan tangannya, Hoa Siang Siang segera berseru Baiklah, sekarang juga kau maju dan bekuk dia, bila berani melawan, bunuh saja Sekali lagi Sau Hoa membungkukan badannya memberi hormat sebagai ganti jawaban Buddha turut perintah Ia segera membalikan badan Sambi mengangkat tangan kanannya ke atas Kering Pedangnya yang telah diloloskan dari sarungnya itu segera diarahkan ke hadapan Chia Jin Sementara matanya menatap wajah lawannya tanpa berkedip Maksudnya ayo cabutlah pedangmu Hampir edan rasanya Chia Yu Jin menghadapi semacam ini Bagaimanapun juga dia adalah Chiang Bun Jin dari Tiam Chong Pai Tapi pihak lawan cuma mengutus seorang dayangnya untuk menghadapinya Bahkan sempat melontarkan kata-kata seperti Bila berani melawan, bunuh saja Jelas ucapan tersebut merupakan suatu cembohan dan penghinaan yang sangat besar baginya Saking tak bisa menahan diri lagi Ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram Lalu bentaknya keras-keras Hoa Siang Siang kau memang terlalu menghina orang lain Jika punya kepandaian lebih baik maju sendiri Mari kita bertarung sampai salah seorang di antara kita roboh binasa HMM kau masih belum pantas untuk bertarung melawan ku jengek Hoa Siang Siang dingin Dalam pada itu Sau Hoa telah melotot ke arah Chia Yu Jin dengan pandangan tajam Pedangnya digetarkan berulang kali sampai memperdengarkan suara dengungannya Jaring artinya mengapa kau belum juga mencabut keluar pedangmu Liok Tiong Goan yang menyaksikan peristiwa itu segera berkerut kening Katanya kemudian Hoa Buncu, sebenarnya persilatan apakah yang terjalin antara kau dengan saudara Chia? Persilatan yang bisa diselesaikan secara damai lebih baik diselesaikan saja dengan baik-baik Apakah kau sama sekali tak sudi memberi muka kepada Siow Te maupun Ki Chiang Bunjin? Tiba-tiba Hoa Siang Sian tertawa terkekeh-kekeh Hoa Buncu apa yang kau tertawakan Liok Tiong Goan segera menegur Liok Chiang Bunjin kau anggap aku hanya menunggu Chia Yu Jin seorang? Dari perkataan tersebut, sudah jelas dia membuka maksud tujuan yang sebenarnya Sambil balas mengawasi lawannya lekat-lekat Liok Tiong Goan balik menegur Jadi Hoa Buncu masih menanti orang lain? Siapakah dia? Tiba-tiba senyum manis yang semula menghiasi wajah Hoa Siang Sian lenyap tak berbekas Dengan suara dingin ia segera menegur Menurut pendapatmu, Chia Yu Jin datang kemari bersama siapa saja? Mendengar ucapan mana, Liok Tiong Goan segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 maksud Hoa Buncu kau sedang menunggu kami berempat Ki Chu Hao segera menghembuskan asap Huncu E-nya sambil maju selangkah ke depan Katanya pula sambil tertawa nyaring Bagus sekali tampaknya Hoa Buncu bermaksud membekuk kami semua, bukankah begitu? Hoa Siang Sian menggerakkan pergelangan tangannya serta mempermainkan jari tangannya yang diberi cat kuku itu Lalu katanya pelan masih ada seorang lagi yang belum datang Siapakah di atanya Liok Tiong Goan cepat? Tentu saja Xiaote Kedengaran seorang menyambung dari kejauhan sana Suara itu muncul dari atas tebing Tanpa terasa semua orang berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut Tampak serombongan manusia sedang berlari menuruni tebing itu Orang yang berjalan di paling memuka adalah seorang lelaki berperawakan tinggi besar Dia tak lain adalah pejabat Pangcu dari Kepang Kua Tiang Tai yang baru saja diangkat menjadi wakil Bengcu Dua orang yang berada di belakangnya adalah Tiang Lo bagian latihan Ong Tin Hei serta Tiang Lo bagian hukuman Seng Jin Bin Di samping itu terdapat pula delapan orang murid Kepang yang menggembol karung guni dan membawa tongkat kayu Dengan gerakan yang cepat sekali mereka berdatangan ke hadapan para jago Tidak menunggu perintah dari Kua Tiang Tai lagi Dengan cepat kedelapan orang murid Kepang itu menyebarkan diri ke sekeliling tempat itu Hoa Siang Siang mengangkat kepalanya sambil memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu Lalu ujarnya sambil tertawa Kuahu Bengcu, kenapa sampai sekarang baru tiba Kua Tiang Tai tertawa tergelak? Tentunya kedatangan Siaw Te belum terhitung terlambat bukan? Yeaa, memang tepat pada waktunya Jawab Hoa Siang Siang sambil mengangguk Ki Chu Ho yang menjumpai hal ini segera melirik sekejap ke arah Liok Tiong Goan Lalu ujarnya Rupanya Saudara Kuah telah mengadakan janji dengan Hoa Buncu Sikap Kuah Tiang Tai nampak sangat aneh dengan senyum tak senyum dia berkata Padahal kami pun tidak berniat apa-apa Bengcu hanya berharap engkau tua berempat sudi memberi muka kepadanya dengan mampir sejenak di benteng keluarga Hei E Dari perkataan tersebut keadaan menjadi semakin jelas Terutama mereka memang sengaja diutus oleh Hei E Bengcu untuk melakukan penghadangan di sana Ki Chu Ho segera menghentak Huncu E-nya sambil menegur dengan suara mendengkol Sebenarnya apa maksud Hei E Im Hang Kuah Tiang Tai segera tertawa seram? Bengcu hanya ingin mengundang kalian berempat mampir sebentar di benteng keluarga Hei E Kami sama sekali tidak bermaksud apa-apa Seandainya kami enggan pergi tanya Liok Tiang Goan semua wakil dari pelbagai partai dan aliran telah Berdatangan semua di sana, bila cuma kalian berempat yang keberatan, aku rasa hal ini kurang baik Padahal dari para wakil sembilan partai besar hanya Ketua Hoa San Pei Xiang Hon Hui Serta Ketua Pahat Kua Bun Hang Cik Ching bersedia mengunjungi benteng keluarga Hei E Sementara lainnya telah kembali ke gunung masing-masing Tapi sekarang Kua Tiang Tai justru mengatakan bahwa para wakil telah kesana semua Bukankah hal ini berarti Hui San Tai Su dari Xiao Lim Pai Giok Ching Totiang Dari Bu Tong Pai Giok Lip Sem dari Heng Gi Bun Tong Bun Huan Dari keluarga Tong San serta peluru baja Seng Biantong Sekalian telah dihadang jalan perginya serta dipaksa menuju ke benteng keluarga Hei E Ketua Pahit 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 Ketua Pah